Kuliner berkuah ini berasal dari Kabupaten Kutai, Ketanegara. Namanya Puyuh Rojak Kementis. Punya cita rasa pedas, gurih, dan asam Femmes. Dijamin bisa kamu segar seharian. Cara bikinnya, rebus cabai merah, cabai hijau, tomat kecil, dan cabai merah keriting. Lanjut, kupas lengkuas, serai, kunyit, dan bawang merah. Keliatannya emang gak gampang Femmes, tapi ada teknik khusus supaya tidak mengurangi kesegaran dan nutrisi di dalam sayuran. Ciri khas hidangan ini, bumbu masak harus diremahkan terlebih dahulu. Dalam bahasa daerah disebut rojak. Alasan inilah disebut dengan rojak romantis. Sip, langsung aja masukin ikan puyuhnya ya. Lalu halusin bumbu masaknya yuk. Katanya Femmes, bumbu masak ulek ini punya cita rasa yang lebih enak karena proses memasak yang secara perlahan, sehingga minyak alami dalam tubuh dapat keluar maksimal deh. Langsung masukin aja deh, bumbu halus ke dalam rebusan ikan. Biar aromanya semakin kuat dan kuah semakin kental, masukin juga kuah santan. Mantul! Terakhir, masukin daun singkil Femmes. Selain bisa membuat masakan lebih segar, daun singkil ini juga bermanfaat untuk meningkatkan selera makan loh. Keren ya! Kalau masaknya kayak gini, makan bisa nambah terus nih. Sabar ya, tunggu buka puasa dulu. Hehehe! Sampai jumpa di video selanjutnya!